Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang di channel aku, di channel S Mahda Jahra Buat kalian yang baru bergabung di channel aku, perkenalkan nama panggilan aku Mahda Sekarang aku sudah tinggal di negara Belgia, tepatnya di kota Sarloa, kurang lebih 9 bulan aku sudah tinggal di kota Sarloa ini Di video kali ini aku mau ngebahas tentang perkembangan virus corona di negara Belgia Seperti yang kalian tahu, wabah virus corona ini awalnya berasal dari kota Wuhan, ibu kota provinsi Hubei di negara China Dan sekarang tanggal 2 Maret 2020 sudah menyebar cepat sampai ke benua Eropa, termasuk juga di negara Belgia Dan karena aku tinggal di negara Belgia, makanya sekarang aku mau ngebahas tentang perkembangan virus corona di negara Belgia Sebelumnya aku mau kasih tahu dulu ke kalian, kalau nama virus corona ini sudah berubah untuk alasan tertentu Sebelumnya dari virus Wuhan, China berubah menjadi novel coronavirus 2019 atau 2019-nCoV Kemudian berubah menjadi virus COVID-19 Dan sekarang yang terbaru namanya berevolusi dan berubah secara resmi menjadi SARS-CoV-2 Atau sindrom pernafasan akut parah coronavirus 2 Sederhananya sekarang nama penyakitnya itu COVID-19 dan nama virusnya SARS-CoV-2 Dan virusnya masih ada hubungan keluarga sama virus SARS Dan virus ini bisa menular dari satu orang ke orang lain melalui tetesan pernafasan Yang dihasilkan dari partikel udara biasanya ketika seseorang itu batuk atau bersin Nah kembali ke topik tentang virus corona di Belgia Waktu berita virus corona sudah mulai menyebar Pemerintah Belgia mengeluarkan travel warning atau peringatan perjalanan Yang isi pengumumannya itu bisa dilihat di website ini Websitenya ditulis tanggal 28 Januari 2020 Yang isinya adalah saat ini ada wabah virus corona baru 2019 NCOV Yang berasal dari kota Wuhan, ibu kota Provinsi Hubei di negara China Virus ini ditularkan dari manusia ke manusia Tapi gak usah khawatir dan gak usah panik Karena otoritas pemerintah Belgia sudah bertindak waspada Untuk menanggulangi penyebaran virus corona baru ini Kementerian luar negeri negara Belgia juga menghimbau Kalau tidak ada kebutuhan yang mendesak Lebih baik tidak diancurkan untuk melakukan perjalanan ke Provinsi Hubei, China Nah pada tanggal 1 Februari 2020 9 warga negara Belgia yang masih berada di Wuhan Dievakuasi menggunakan pesawat militer Dan tiba di pangkalan udara militer Millsbrook di Brussel Dimana ke 9 orang warga negara Belgia yang sudah dievakuasi dari kota Wuhan, China Dibawa ke rumah sakit militer di wilayah Netheroverhamburg Dimana mereka menjalani karantina selama 14 hari disana Nah Netheroverhamburg ini ada di bagian utara kota Brussel Tapi masih di dalam area kota Brussel Dulunya Netheroverhamburg ini adalah kota Tapi sejak bergabung dengan Brussel Sekarang sudah bukan kota lagi Sekarang area di Netheroverhamburg Sekarang dijadikan pusat industri atau zona industri Termasuk disana ada rumah sakit militer Sekarang tempat di Netheroverhamburg Didominasi untuk di zona industri Dan termasuk disana ada rumah sakit militer atau rumah sakit tentara Dimana tempat itu adalah untuk karantina Dari 9 orang warga negara Belgia yang dievakuasi dari kota Wuhan Nah kembali ke topik cerita perkembangan virus corona di Belgia Jadi di rumah sakit militer itu ada 2 kali tes Setelah 2 kali tes 8 orang warga negara Belgia yang dievakuasi dari kota Wuhan Provinsi Hubei, China itu dinyatakan negatif Sedangkan 1 orang ini positif terkena virus corona Dan 1 orang yang positif terkena virus corona ini Bernama Bapak Filip Subri 8 orang warga negara Belgia yang tadi negatif terjangkit virus corona Masih di karantina di rumah sakit militer Netheroverhamburg Sementara 1 orang yang positif terkena virus corona yang bernama Bapak Filip Subri Dipindahkan dan dibawa ke rumah sakit Songpier di Brussel Rumah sakit ini memang dijadikan rujukan untuk pasien yang terkena wabah virus corona di Belgia Nah setelah Bapak Filip Subri ini positif terkena virus corona Tanggal 4 Februari 2020 Menteri Kesehatan Belgia yang bernama Ibu Maggie de Bloch Mengadakan konferensi pers untuk masyarakat Belgia Yang isi konferensi persnya dia bilang Orang yang dinyatakan positif terkena virus corona saat ini dalam keadaan sehat Dalam keadaan baik dan gak punya tanda-tanda penyakit apapun Jadi kalian gak usah khawatir, gak usah panik Karena panik itu lebih berbahaya daripada virusnya itu sendiri Sekarang semua pasien berada di ruangan yang terpisah Orang yang positif tadi malam sudah dipindahkan ke rumah sakit Songpier di Brussel Sudah dapat penanganan yang baik Sudah punya perawatan yang baik Dan fasilitas yang memadai untuk melihat bagaimana pertembangan virus corona di badannya orang itu Pokoknya kita akan berusaha untuk memastikan perawatan yang terbaik Untuk pasien yang terkena virus corona secara positif Kata Ibu Maggie de Bloch Menteri Kesehatan Belgia Nah di negara Belgia sendiri memang ada dua rumah sakit Yang menjadi rujukan kalau ada pasien atau warga negara Belgia Yang terkena virus corona Yaitu rumah sakit Songpier Atau bahasa Perancisnya itu ini Yang adanya di Brussel Dan juga rumah sakit Universitas Unwrapped Yang bahasa Perancisnya itu ini Yang ada di Edegem Nah nanti dokter yang bertanggung jawab untuk pengendalian virus menular Seperti virus corona akan memberi tahu Semua orang yang berhubungan dengan pasien Sejak pasien itu menunjukkan gejala-gejala Itu adalah antisipasi untuk mencegah virus corona menyebar di negara Belgia Nah sekarang negara Belgia statusnya sudah waspada untuk memantau perkembangan penyebaran virus corona di Eropa Dan sekarang di bandara Brussel juga sudah banyak orang yang memakai masker Dan sekarang juga banyak orang yang cancel atau menunda penerbangan ke negara Italia Sejak negara Italia merupakan negara di Eropa yang pertama memiliki banyak kasus virus corona Pada 1 Maret 2020 Kasus kedua virus corona dikonfirmasi di negara Belgia Yaitu seorang perempuan yang bekerja sebagai penutur bahasa Belanda Telah positif terinfeksi virus corona karena melakukan perjalanan bisnis di daerah Perancis Yang telah menyebar virus corona Dan sekarang dia telah dirawat di rumah sakit Rumah sakit itu bernama rumah sakit Universitas Unwerp di Edezem Pada tanggal 2 Maret 2020 Kasus ketiga yaitu sebanyak 6 orang Belgia warga kota Brussel Yang kembali liburan dari Italia Utara telah terinfeksi virus corona Dan mereka sekarang diisolasi di rumah mereka Pada tanggal 3 Maret 2020 Kasus keempat yaitu 2 orang yang dikonfirmasi positif terkena virus corona Berada di wilayah Flander Area berbahasa Belanda Satu di Brussel Dan dua di area Wallonia Area berbahasa Perancis Dan mereka semua baru pulang dari Italia Utara yang positif virus corona Dan mereka telah menerima perawatan yang diperlukan di lingkungan mereka dengan aman Total warga negara Belgia yang terkena virus corona Pertanggal 3 Maret 2020 berjumlah 13 orang Semoga tidak ada lagi yang terkena virus corona Nah di kota Sarlua sendiri Orang-orang disini masih seperti biasa aja Aktivitas seperti biasa Orang-orang juga gak ada yang panik Dan juga masih belum ada yang pakai masker Kalaupun ada yang pakai masker Ya mungkin 1-2 orang aja Tapi disini masih seperti biasa aja Nah jadi saran pemerintah Belgia Di website kesehatan masyarakat Di website ini Ada beberapa cara Untuk mencegah penyebaran virus corona Dan juga virus-virus lainnya Yaitu diantaranya adalah Yaitu rajin cuci tangan secara teratur Terutama ketika mau makan Itu harus rajin cuci tangan Yang kedua yaitu tutup mulut Dan tutup hidung ketika Batuk atau bersin Yang ketiga yaitu Hindari kontak dengan siapapun Yang menunjukkan gejala penyakit pernapasan Misalnya gejala batuk Dan lain-lainnya Nah itu tadi ya Info perkembangan virus corona Yang ada di negara Belgia Dan aku berharap Semoga wabah virus corona ini Segera berakhir Dan segera selesai Semoga kalian selalu menjaga Kebersihan Dan juga menjaga Kesehatan Terima kasih sudah menonton Jangan lupa subscribe Sampai jumpa di video aku selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax